Halo, selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan mahasiswa asitektur dan desain interior yang kami hormati. Nama saya Gunawan Tanwajaya, dosen asitektur UKA Petra. Saya pada bagian kedua ini akan berbagi tentang beberapa kasus mata kuliah kami, desain inklusi, yang kami jalankan sejak tahun 2013. Sebenarnya ada beberapa teori yang seharusnya kami ajarkan dulu, tapi mengingat beberapa kasus di Youtube itu memang untuk memancing rekan-rekan mahasiswa untuk belajar lebih lanjut, kali ini kuliah kami buat lebih ringan dan kita akan membahas kasus-kasus yang kami coba desain dan bagaimana prinsip-prinsip sederhana yang kami coba terapkan. Mari kita langsung ke kasus kita. Oke, dalam kuliah kali ini kita akan membahas sedikit definisi menurut saya. Ada dua definisi besar yang kita sudah bahas minggu lalu yaitu universal design dan inclusive design. Ini masih banyak perdebatan juga sampai saat ini, mana yang dipakai. Karena di Indonesia kita lebih banyak mengenal universal design, tapi saya melihat ada peluang dari inclusive design atau desain inklusif lebih menjawab pertanyaan para disabilitas. Kalau merujuk kepada buku yang kami tulis tahun 2015 tentang desain rumah untuk hidup yang bermatabat, saya bisa menjelaskan bahwa desain inklusif ada beberapa teori yaitu desain yang melibatkan pengguna sebagai narasumber dalam proses mendesain. Kemudian desain ini juga memperhatikan beberapa prinsip desain. Seperti satu, berpusat kepada pengguna. Artinya maksudnya kita harus memprioritaskan kebutuhan pengguna daripada standar-standar yang ada. Kedua, penggunaan secara setarat tapi masuk ke seringkali, kita hanya menjawab misalkan kebutuhan RAM atau kebutuhan lift dan sebagainya, tapi harga desain itu belum bisa masuk di kocek warga Indonesia atau orang-orang Indonesia atau negara-negara berkembang karena memang terlalu mahal. Sehingga kata kuncinya juga harus setara tetapi juga harus masuk akal. Ketiga, penggunaan yang sederhana dan intuitif. Semakin sulit sebuah desain dibuat, itu seringkali menyebabkan pengguna kesulitan dan biasanya tidak intuitif menggunakannya. Keempat adalah upaya fisik yang rendah. Ini sebenarnya juga sama dengan universal design, low physical effort. Ya tentu saja kita berharap para pengguna harus mudah menggunakannya. Nanti kita akan lihat di beberapa contoh rumah dan apartemen yang menggunakan RAM. Keterakhir adalah pencegahan terhadap penggunaan yang salah. Nah ini memang seringkali ditangkap bahwa kita memperbolehkan penggunaan yang salah. Tetapi sebenarnya kita harusnya kalau bisa desain itu tidak membiarkan kesalahan oleh pengguna. Mungkin kembali ke metode pelaksanaan yang kami highlight sesuai dengan prinsip berposer pada pengguna. Pertama, kita harus melakukan survei partisipatif baik kita sebagai desainer maupun juga pengguna. Nah ini adalah salah satu contoh di sekolah IPAB. Ini tahun 2012, rekan-rekan semester 6 waktu itu melakukan observasi sebagai hitungan netra, sebagai, maaf, berpura-pura sebagai disabilitas netra. Dan juga kami ditemani oleh rekan-rekan SMP, sekitar 4-5 orang, untuk memberikan masukan kebutuhan-kebutuhan desain mereka. Yang kedua, supaya bisa menjauh kebutuhan pengguna, kita harus melakukan workshop berdesain bersama para pengguna. Ini salah satu rekan-rekan sumber kami, Pak Tutus, beliau disabilitas netra, dan kita akan membahas tentang apartemen disabilitas netra nanti, disabilitas kursi dan netra juga. Nah salah satunya dengan menggunakan market dan diskusi lebih lanjut. Nah ini salah satu yang kami juga lakukan, setelah jadi kami harus memaparkan juga sosialisasi desain kepada para pengguna. Ini kita supaya memudahkan pada masyarakat umum, kita menggunakan sosialisasi dengan market. Ini tentu saja market profesional dan bukan market yang dibuat pada saat kami workshop. Nah tetapi setelah itu kami juga melakukan membuat market sederhana, hasil desain kami, kami sosialisikan, dan kami berharap para rekan-rekan di YPAB dan juga narasumber lainnya juga bisa memahami apa sih yang seharusnya dilakukan ketika mereka mendesain rumah. Nah ini sama juga ketika kami sosialisasi buku, dan mungkin kita akan membahas tentang kasus studi desain inklusif yang kami hasilkan. Ada dalam kesempatan kali ini, kita kembali lagi, saya sudah men-share beberapa paper yang kami lakukan di link di atas ini, atpsdesaininklusif.com. Nah ada dua kasus yang kami akan bahas hari ini, yang pertama adalah adaptive home for wheelchair-using person, jadi rumah adaptif bagi pengguna kursi roda, dan satu lagi juga adalah apartemen adaptif untuk pengguna kursi roda, dan sebenarnya juga untuk disabilitas metra. Nah bagaimana sih desain rumah yang adaptif untuk disabilitas kursi roda? Mungkin sebagai gambaran ini adalah sebuah desain rumah yang kami usulkan untuk Bapak Abdul Syakur, beliau memiliki keterbatasan di gerak atau menggunakan kursi roda, kemudian juga mereka, saat ini memang kalau di rumah beliau menggunakan gerak, tapi kalau kita lakukan desain secara ideal, maka seharusnya itu bisa dilakukan rumah beliau di masa depan, atau rumah impian beliau seharusnya bisa diakses dengan menggunakan kursi roda. Nah, fasilitasnya tentu saja harus dijawab dengan RAM, atau bidang miring, dan beberapa perabotan yang jangkauannya cukup rendah, yang bisa diakses dengan kursi roda. Nah, ada beberapa kebutuhan lain, beliau juga menggunakan motor roda tiga, sehingga kita juga harus mempensi tasipa motor. Nah, bagaimana ruangannya? Yang pertama tetap tempat parkir motor dan teras, kemudian dua ruang tamu, ketiga dapur dan ruang makan, keempat kamar tidur utama, nah, yang kamar tidur utama ini memang kami desain sebagai ruangan yang aksesibel, artinya seluruh bagian dari kamar ini kami desain bisa dimasukin kursi roda. Sementara kamar tidur kelima, atau nomor lima, kamar tidur anak. Ini memang ukurannya cukup kecil, karena kami mengingat luasan rumah yang terbatas, nah, tentu saja ini hanya bisa dikunjungi atau visitable. Kemudian ada toilet di nomor enam, nah, ini juga kamar mandinya, kami buat aksesibel. Dan juga terakhir adalah tempat cuci atau taman. Seperti umumnya, rumahnya cukup biasa-biasa saja, tapi ada beberapa faktor atau beberapa fasilitas yang kami siapkan. Pertama, untuk tempat parkir dan teras, sebenarnya ini seharusnya ada motor rada tiganya, dan juga kami buat rem dengan perbandingan 1 banding 12. Nah, ini sesuai dengan standar dari peraturan Permen PU 14 nomor 2017, dan juga kami membuat terasnya cukup kasar, jadi teksturnya dibuat kasar sehingga tidak memahayakan. Kemudian jika dilihat ruang tamunya cukup luas, walaupun tidak bisa 100%, karena rumah ini luasannya cuma 50 meter persegi. Kemudian kami juga membuat semua pintu rumahnya cukup lebar. Ya, jika dilihat di tempat ini, pintunya minimal 85 cm. Ya, ruang antara pintunya itu 85 cm. Ruang kosong antara pintu itu 85 cm. Kemudian juga kita menyediakan tempat kosong untuk kursi roda, dan tinggi meja dan pintu semua, maaf, tinggi meja dan remari semua dibuat aksesibel untuk pengguna kursi roda. Begitu juga dengan, kalau kita lihat, ada tombol-tombol lampu, kita juga buat terjangkau. Dan colokan biasanya kan cukup tinggi, tapi saat ini terjangkau. Nah, kalau kita kembali ke ruang makan, ya, tentu saja kita gunakan meja yang cukup lebar, sehingga kursi roda bisa masuk. Dan, kalau kita lanjut ke ruang dapur, kita siapkan kitchennya, atau kitchen set, atau meja dapur itu semua bebas dari lemari. Jadi, semuanya bisa diakses oleh kursi roda. Dan memang sebenarnya ada lemari pendek di sisi sebelah kanan yang untuk menyimpan perawatan Pak Abdul Syakur, dan sementara di atas ini ada lemari penyimpanan untuk ibu dan anak-anak Pak Abdul Syakur jika dibutuhkan tempat-tempat tambahan lainnya. Lanjut, kita ke kamar tidur utama. Kita bisa lihat, luasannya cukup lebar, di mana kita membutuhkan ruang gerak 150 cm bersih untuk kursi roda melakukan rotasi, kemudian semua juga lemari kita buat pendek, karena Pak Abdul Syakur bisa menggunakan, pengguna kursi roda bisa menggunakan lemari-lemar ini. juga jendelanya kita desain cukup pendek, sehingga beliau bisa melihat ke taman dan menikmati taman ketika beraktivitas di kamar tidur utama. Sementara kamar tidur anak sebenarnya biasa saja, tetapi kita tetap membuat 150 cm di sisi depan perabotan supaya anak-anak ini bisa juga bertemu dengan orang tuanya yang berkursi roda. Nah, salah satu yang kami buat adalah ukuran kamar mandi yang cukup besar, sehingga kursi roda bisa masuk, dan juga ada shower di sana, dan juga ada railing, dan ada juga kursi untuk shower. Nah, ini semua disiapkan agar Pak Abdul Syakur bisa menikmati mandi di tempat ini dengan baik. Dan juga kita menggunakan pintu geser. Sekali lagi tetap pintu geser, karena kebutuhan kursi roda itu sekalipun standar yang ada di internasional, itu pintu swing itu masih berbolehkan, tetapi dari diskusi dengan Pak Adop Sherbrooke dan rekan-rekan lainnya, kita membutuhkan pintu geser. Nah, ini beberapa opsi atau beberapa desain kamar mandi yang juga harus disertai railing-nya dan kemudian wastafel-nya. Kasus kedua adalah apartemen ramah disabilitas yang tentu saja, dan disabilitas netra juga. Ini dibuat untuk dua narasumber kami, Ibu Alina dan Bapak Tutus. Apartemennya luasnya cukup besar, 36 meter persegi. Tapi kita sudah membahas juga bahwa dia harus bisa mengfasilitasi yang lain. Ternyata dari berbagai workshop yang kami lakukan di Bandung, disabilitas netra dan disabilitas turun juga ternyata akses untuk apartemen ini. Ini yang kami hasilkan dari kegiatan kami. Sebenarnya sangat simpel. Pertama, nomor satu adalah tempat tidur. Tempat tidur dan juga ada sedikit meja membaca atau meja menggunakan laptop. Di atas tempat tidur ini mejanya removable. Kemudian ada tempat bekerja. Kemudian nomor tiga adalah pantry. Dan nomor empat adalah kamar mandi. Tentu saja ini kami bisa sebut apartemen ini tidak bisa 100% aksesibel, terutama di sisi-sisi. Tentu di mana Kursi Roda ada keterbatasan. Tapi kami mencoba 150 cm radius untuk berputar di sisi koridor utama. Kemudian ketika masuk, ini juga cukup lebar. Yaitu kita menggunakan 85 cm untuk pintu. Dan koridor-koridor kita coba terapkan 1,2 meter. Tentu saja ini bisa terlihat desainnya. Bawahnya kita, setiap meja kita desain supaya tempatnya terluasa untuk Kursi Roda beraktivitas. Kemudian desain dapur dan semuanya kita buat lebih terjangkau. Dan juga ada beberapa tempat lemari yang bisa diakses. Memang ini ada beberapa fasilitas tambahan ini. Sebenarnya diasumsikan pengguna lain itu bukan pengguna yang berkursi roda. Sehingga kita bisa menerapkan lemari-lemari lainnya. Nah, mungkin sebagai maaf saya ulang. Ada pintu yang biasanya pintu keser. Kami coba lakukan pintu harmonika. Tapi dari plastik sehingga bisa dilipat dengan lebih simple dan kurangnya lebih kecil. Nah, tentu saja toilet kita tidak bisa 100% accessible. Tetapi dia bisa masuk untuk Kursi Roda dengan baik dan kemudian kita siapkan juga shower dan toilet duduk dengan cukup. Ya, dan terakhir adalah pintu keser. Ini juga kenapa pintu keser kita usuhkan? Karena memang kemudahan untuk pengguna Kursi Roda membuka itu lebih baik dengan pintu keser. Mungkin sebelum terakhir ini kami paparkan, ada beberapa peraturan yang kami ingatkan kembali. Sekalipun kami menggunakan desain inklusi di mana berpusat pada penggunaan, tapi kami tetap mengacu pada undang-undang yang diterapkan di Indonesia, undang-undang nomor 8 tahun 2015, tentang penyelenggaraan disabilitas dan peraturan menteri PU no.14 PRT-2017 tentang persyaratan kemudahan pembangunan gedung yang mengatur semua aksesibilitas di Indonesia. Kami juga mengacu pada American Disability Act Guidelines, ADAG 2010, dan juga beberapa peraturan lain di luar negeri yang kami belum paparkan dalam kesempatan kedua ini. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di pola ketiga. Nanti kami berharap rekan-rekan tetap stay tune di website kami, di website kami, dan juga mungkin subscribe di Youtube kami. Terima kasih.